Bro bro, ada barang baru nih Apaan tuh? Bandidos dari Public Distribution Direview kan nih Review dong, makanya itu Let's Burn it down Hey hey, yo what's the vapers Yang ada di Indonesia, ya seperti yang gue bilang tadi Hari ini gue bakal nge-review Liquid Bandidos dari Public Distribution Cuma gue gak tau nih, briwernya siapa ya Briwernya gak ditulis disini sih Cuma yang gue baca disini adalah Public Distribution Dan varian dari Bandidos ini adalah Cream Brulee X Vanilla Cream Jadi cream brule dicampur sama Vanilla Cream Itu adalah varian dari liquid ini Dan ya, lo udah tau gue bakal nge-reviewnya Kayak gimana, yaudah lah Yuk mulai kita review liquid ini Jadi pas pertama kali gue beli, first impression gue itu Oh ini cream brule-nya kena nih Tapi semakin lama gue isep Semakin lama gue isep Si Bandidos ini baru ngeluarin rasa vanilla cream-nya Dan ya, pas dia ngeluarin rasa vanilla cream Rasa si cream brule-nya Entah kenapa gue merasakan ini adalah perpaduan yang bener-bener sempurna Jadi si cream brule sama vanilla cream ini bener-bener nge-blend banget di lidah gue Jadi yang gue rasakan itu adalah ketika gue inhale Gue merasakan cream brule yang strong Dan disusul oleh vanilla cream Dan dia tuh nge-blend dulu di mulut gue ketika gue exhale Ini cream brule-nya masih berasa Dan ini bener-bener di luar ekspektasi gue Man, ekspektasi gue adalah ketika liquid dengan harga 100-130 ribu Mereka akan nge-serve liquid dengan liquid yang inhale-nya ini nikmat banget Sedangkan exhale-nya ini kayak bener-bener tipis gitu loh Tapi entah kenapa gue merasakan cream brule yang bold banget Gue gak tau nyebut cream brule gimana ya Cream brule Cream brule yang bener-bener strong banget Jadi inhale, exhale-nya kena gitu loh Dan ini nilai plus buat gue Dan dia tuh kayak bener-bener solid Biasanya kan ada yang misalkan rasanya strawberry ice cream Pas inhale nih kayak strawberry cream doang Terus pas gue exhale Itu yang merasa mungkin cuma cream-nya aja Atau cuma stroberi-nya aja Mereka tuh gak solid gitu loh Tapi di Bandidos ini gue tetap merasakan vanilla cream-nya Gue tetap merasakan cream brule-nya Dan dia nih tetap solid gitu loh Gak meninggalkan satu sama lain Dan lo mau tau nilai plus apa lagi yang gue dapatkan dari Bandidos Eh dari liquid Bandidos ini Iya ini sampe sekarang gue udah pake sampe sisa segini nih Mungkin keliatan di layar lo Sampe sisa segini Rasanya tetap stabil dan gue tidak mengalami penurunan Mungkin gak tau ya kalo sampe abis Gue gak tau sih ini mungkin udah sisa berapa persen lagi di bawah 10% Tapi gue masih merasakan liquid yang rasanya ini stabil Cuma mungkin ada beberapa kekurangan juga yang gue rasakan disini adalah Level throat heat yang gue rasakan disini dari Bandidos ini Kenapa sih gue pake The Bandidos mulu Dia tuh bener-bener soft Gue tidak merasakan throat yang bener-bener ngegaruk di tenggorokan gue Ya ketika gue ngisap liquid ini selama beberapa hari Gue masih harus nyentuh rokok Karena gue merasa bahwa nikotin gue masih kurang Asupan nikotin gue masih kurang Ada nilai positifnya juga dibalik nikotin yang soft Jadi buat lo yang mungkin mau coba-coba creamy Tapi takut banget sama throat heatnya creamy Yang rata-rata semi medium atau medium Lo bisa cobain The Bandidos men Karena Bandidos ini kena abad di gue Karena ya gue biasanya ketika nge-vap Gue lagi ketika nge-vap pake liquid-liquid yang semi medium atau medium Level nikotinnya gue pasti perlu minum Dan kemana-mana gue pasti bawa minum Kalo lo kenal daily life gue kayak gimana Lo pasti ngeliat gue kalo gak bawa fresh tea ya gue bawa aqua gitu loh Dan ketika gue ngisep si Bandidos ini Gue merasakan gue tidak perlu minum sebanyak mungkin Karena tenggorokan gue nih gak cepet kering Karena nikotinnya dia gak begitu nyegerak banget gitu loh Dan ini masih bisa dinikmatin walaupun soft Jadi ya kalo lo merasa bahwa lo gak cocok sama creamy Karena throat heatnya lebih nyegak daripada fruity-fruity yang pake chiller Lo mesti cobain ini nih Mungkin lo tidak akan merasakan dingin Tapi lo akan menikmati creamy yang nikmat Ini pokoknya kalo di gue nih kena banget sih softnya Dan gue bisa merekomendasikan liquid ini untuk kalian yang baru banget nge-fave Kebiasaan pake fruity dan pengen nyobain creamy Ini recommended banget men Karena nikotinnya ini soft banget dan ini enak Dan untuk packagingnya seperti biasa Boxnya dibuang di toko Karena tas gue gak buat Gue pake tas ini Dan biasanya kalo gue naro liquid tuh ada kayak kantong disini Waktu itu gue punya diri Ini blackjack yang 6MG sama bandidos Dan kalo gue bawa semua kotaknya Gak muat tas gue cuy Jadi mau gak mau Boxnya gue tinggalin di toko Dan kebetulan besoknya itu bukan gue yang jaga toko Akhirnya box itu dibuang Tapi dibalik desain yang menarik Dan Tapi dibalik well packagingnya dia Dengan gambar yang kelinci ini Kayak kalem-kalem serem gitu Di boxnya juga sama Ada kelinci kalem-kalem serem Ada satu kekurangan yang gue rasakan Mungkin ini gak terjadi hanya dengan liquid ini Gue dan gue juga gak tau Apakah gue dapet produk yang sedikit cacat atau gimana Tapi kalo lo liat Drip tip dia nih ujungnya kayak gak ada yang kecil ya Jadi kayak patah atau pecah gitu Gue gak ngerti Sedangkan untuk liquid Dengan pipet Yang biasanya tuh pasti di ujungnya kayak ada Ngeruncut kecil Sedangkan dia nih berhenti disini Kalo yang bandidos yang gue dapet Jadi kayak mungkin pecah atau gimana Aku gak tau Tapi karena pipetnya kayak gini Jujur aja men Gue ngedrip jadi rada susah Dan sering tumpah-tumpahan ke chamber Gak ke chamber sih Kedek Sering tumpah-tumpahan ke deck Dari kapasnya gitu loh Sedangkan gue kan kalo pake kapas Gak pernah sampe gue kebawahin gitu kan So ya Jadi itu dia tadi Review dari liquid bandidos ini Gue berharap Informasi yang gue berikan ke kalian itu cukup Menurut gue buat di lip vapping Enak sih Cuma mungkin ikotinnya kurang strong Eh kurang Kurang sedikit naik aja gitu Cuma ini untuk gue pribadi ya Jangan disamaratakan gitu loh Kalo gue merasakan ini adalah Nikotin soft Dan kurang ngegaruk di tenggorokan gue Jadi gue masih memerlukan rokok Mungkin kalo untuk kalian yang udah terbiasa Kayak ngerokomil Kurang lebih nih terus hitnya sama kayak rokok-rokok mil Dan ini enak banget men Untuk flavor dia gak bikin enak Kalo lo pake daily vapping Untuk after eat Kalo gue sih masih kurang Gue pasti after eat Selama pake ini masih nyentuh rokok Dan untuk harga 130 ribu Dia bener-bener worth it dengan Rasa yang bold dan solid Jadi ya Nama gue Lio Pemaraputra Balik lagi ke statement gue yang tadi Gue harap informasi yang gue berikan kepada kalian ini cukup Bye